Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hebo Roki Gerung Hina Jokowi sehingga membuat para pendukung dari PDIP dan Muldoko geram dan akhirnya Roki Gerung klarifikasi tentang pernyataannya yang membuat se-Indonesia gempar Mari kita simak videonya sampai selesai agar tidak gagal faham Dukung terus channel ini agar terus berkembang dan selalu memberikan perkembangan terkini dan terpercaya Itu yang pertama Yang kedua, saya ingin mengingatkan tugas yang meleka di Kepala Staf Presiden adalah menjaga kehormatan Presiden Jangan main-main itu Sekali lagi saya ulangi, jangan main-main Kalau sudah bersinggungan dengan itu saya akan berdiri paling depan Saya sebagai prajurit biasa mempertaruhkan nyawa di medan perang tanpa kalkulasi Apalagi menghadapi situasi seperti ini biasa Jadi jangan Dan ini nyata-nyata telah membawa situasi yang Tidak baik Seorang intelektual harus betul-betul bisa memberikan suri toladan Kepada anak cucu kita Karena akan membawa Presiden yang kurang baik ke depan Itu Ini adalah menyerang Ini sudah saya kategorikan menyerang Menyerang pribadi Presiden Sungguh tidak bisa ditolerans Tidak bisa ditolerans Untuk itu saya juga berharap para penegak hukum Mengambil langkah-langkah Sesuai dengan perundangan yang berlaku Tidak bisa dibiarkan seperti ini Pernegara ada aturannya Rulnya jelas Tidak boleh sembarangan Artinya sikap NMW relawan Melaporkan Pak Rofi ke polda-polda di daerah Ini sudah tepat menurut SBA? Ya, sangat tepat Sangat tepat Dan Saya dukung sepenuhnya untuk itu Ada juga rencana bahwa Tahun 10 nanti 10 ribu relawan Jokowi Dari barikada 98 ini Mau lakukan aktif demonstrasi Dan bentukannya menangkap Pak Rofi Tanggapannya gimana? Sepanjang itu Mengikuti aturan Kalau tidak mengikuti aturan Jangan dilakukan Akan menimbulkan persoalan baru Serahkan kepada aparat penegak hukum Untuk mengambil langkah-langkah yang tegas Ya Ya Apa itu? Istana terlapar ke polisi Oh Ya Kalau perlu mudokai dengan laporan Kan begitu Yang biasa dalam perdebatan bukti kan Kan sudah sestandar saja kan Bajingan apalagi Kata Bajingan Bajingan itu Bahkan dianggap dulu sebagai Di zaman Mataram itu Justru Apa ada Ada orang yang udah riset Ditulis di National Geography Bajingan artinya Orang yang dicintai Tuhan Itu namanya tuh Bajingan Untuk mengucapkan sesuatu Kenapa dihalangi itu Saya berhak Untuk mengajukan pandangan politik saya Sama seperti Saya menghormati Hak Para pemuji Dan pemuja Jokowi Memuji-muji Dan pemuja-muja Jokowi Kan saya gak laporin ke Bariskin mereka kan Walaupun kita tahu Ini kok menghina akal sehat Pernyataan Roki Gerung Menjadi kontroversi Dari kacamata hukum Pakar hukum pidana Dari Universitas Sudirman Profesor Hipno Nugroho Menilai Penghinaan terhadap presiden Harus digali lebih dalam Terkait subjek dan objek Hukumnya Apakah merupakan Penghinaan Atau kritik terhadap presiden Terima kasih